Hai amin Muhammad 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 Khairul Mursali kalau ada orang bertanya kenapa kita memperingati maulid nabi pertanyaan ini sebenarnya tidak layak banyak Tidak layak disampaikan oleh orang yang berakal Itu sama saja orang bertanya kenapa Anda bergembira Dengan lahirnya baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Surah Al-Nabi Muhammad Ya Rabbi Surah Al-Muhammad Ya Rabbi Surah Alihi Wasallim Ya Rabbi Surah Al-Muhammad Ya Rabbi Surah Alihi Wasallim Ya Rabbi Balikul Masilah Ya Rabbi Surah Alihi Wasallim 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 Al-Fatihah 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 mursal tapi mursalnya dari kibarut tabi'in kibarut tabi'in seperti Said Ibnu Musayyib pembesar-pembesar tabi'in yang hadisnya bisa diterima karena tidak mungkin Urwah bin Az-Zuber meriwayatkan hadis kecuali dari sahabat apalagi sahabatnya dekat ke dia apalagi beliau putranya seorang sahabat jadi saya ulang Abu Lahab saja itu diberikan ruksatul adab dispensasi siksa hanya karena bahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertanyaannya Bapak bahagia apa enggak sekarang saya lihat tadi mahalul qiyam itu ada yang tidur di belakang kayaknya bahagia gitu saya itu mengharapkan bikin acara itu yang megah gitu bahagia kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bila perlu yang punya rezeki itu sedekah dimana-mana untuk Rasulullah untuk umatnya Rasulullah karena tidak ada hari yang paling mulia tidak ada hari yang paling istimewa selain hari dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan kalau tidak ada beliau kita bagaimana Pak ini Abu Lahab mohon maaf mendapatkan ruksatul adab dispensasi siksa hanya karena bahagia setelah itu kemudian membebaskan budaknya yang bernama suwaibah al-aslami yang kemudian menjadi salah satu ibu yang menyusui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimimpikan oleh paman beliau paman Rasulullah namanya Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib dimimpinya itu bagaimana keadaanmu ada dialog ya aku sebagaimana ancaman Allah disiksa hanya saja setiap hari Senin setiap malam Senin itu keluar dari jari jemariku air aku diringankan siksaku kata Abu Lahab itu mimpinya Al-Abbas Ibn Abdul Muttalib maka bagaimana dengan mereka yang bertauhid daya mereka yang mengesahkan Allah mereka yang setiap hari bersyukur bahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Hai maka ada seorang ulama mohon maaf Hai membuat syair itu Iza kana hadha kafiran jadammu kalau yang ini saja yang kafir sudah jelas dicelak dalam Quran tabbat yada abila habiw watab gitu ya atau anna hufi yaumil ihnaini daima yukhoffaf anhu li yukhoffaf anhu li sururi bi-ahmada gitu ya setiap hari Senin itu mendapatkan Ruhsatul adab disebabkan sururi bi-ahmada disebabkan karena bahagia atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau mengatakan fama udhanu bil-abdilladhi tula umrihi maka bagaimana pendapatmu dengan orang yang sepanjang hidupnya sepanjang umurnya tula umrihi bi-ahmada masruron wa matam wahidah dengan Rasulullah dengan Ahmad dengan Muhammad Masrur selalu bahagia wa matam wahidah dan dia meninggal dalam keadaan bertauhid maka kata ulama ini insyaallah hidupnya akan diselamatkan Insyaallah hidupnya akan diberikan kebahagiaan mudah-mudahan bayar selalu bahagia selalu bersyukur karena tidak ada nikmat terbesar selain hadirnya baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ditanya dalilnya apa banyak sekali dalilnya gak usah ditanya dalil masa bahagia dengan lahirnya Rasulullah ditanya dalil baik kalau ditanya dalil banyak dalam Quran satu satu saja saya sampaikan kulbifadlillahi wabirahmatihi fabidhalika falyafrahu itu katakanlah bifadlillahi dengan karunia Allah wabirahmatihi dan dengan rahmatnya Allah fabidhalika dengan semua itu dengan fadwalnya Allah dengan rahmatnya Allah falyafrahu maka kalian berbahagialah bergembiralah pertanyaannya rahmat Allah terbesar itu apa Rasulullah maka falyafrahu kita diperintahkan untuk bahagia dengan cara apa ya salah satunya dengan cara ikhtifal ini dengan cara memperingati ini kan muludan tidak pernah ada pada masa Nabi ini orang yang menyatakan seperti ini saya kira tidak baca hadis ya tidak belajar hadis hadisnya sudah jelas Rasulullah itu memperingati setiap hari Senin Pak itu beliau ditanya tentang an sawmi yaumil isnain su'ila an sawmi yaumil isnain ditanya tentang kenapa beliau puasa pada hari Senin jawaban beliau dakai yaumun wulid tufih karena pada hari Senin hari Senin saya dilahirkan jadi beliau mensyukuri memperingati hari kelahirinya dengan berpuasa Hai nama muludan kan tidak ada pada masa Rasulullah ya memang tidak ada muludan tidak ada rajaban juga tidak ada Hai apalagi Pak Hai apalagi Hai rajaban isromir aja kan muludan apalagi yang dandan belakangnya itu tidak ada maka begini Pak kalau kita mau ngaji secara ilmiah ya Islam itu tidak cukup dihukumi dari nama saja tetapi harus dilihat isinya apakah bertentangan dengan Quran Sunnah ijmaq ijmaq kiyas Hai atau sumber-sumber hukum Islam yang lain seperti istihsan istishab masalahatul mursalah sadudaraid dan seterusnya Hai kalau isi di dalam maulid itu bertentangan dengan yang tadi saya sampaikan maka kita tolak bareng-bareng Hai kira-kira ada yang bertentangan Pak duduk di sini Bapak enggak mabok kan Bapak enggak judi kan enggak sambil apa gitu enggak sambil maksiat kan Hai kalau isinya judi maksiat enggak papa kita tolak Hai jadi Islam tidak cukup dihukumi dari nama tetapi juga harus isinya kalau isinya tidak bertentangan kenapa harus kita tolak Hai kalau kita biasa tidak menghukumi sesuatu dari nama maka kita akan tertipu Pak Bapak pernah makan hotdog hotdog pernah makan daging anjing-anjing panas Apakah isinya anjing panas kan tidak hanya namanya saja hotdog isinya hanya Hai kayak sosis begitu payah Hai pernah makan enggak pernah ya orang kampung semua ini di Jawa itu ada makanan namanya Rondo Royal itu apakah kemudian mohon maaf Ibu beli Rondo Royal gitu tiba-tiba keluar janda begitu kan enggak namanya saja Rondo Royal janda Royal begitu kan isinya cuma ada tape goreng saja Hai apalagi apalagi Pak Hai apa itu sambal setan apalagi itu apakah kemudian ada setan di dalamnya kan hanya nama saja hanya nama saja Hai dan mohon maaf Hai apalagi tadi ada dalilnya misalnya ada pertanyaan begini ini kan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah maka saya jawab tidak semua yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlarang dilakukan oleh umatnya saya ulang ya tidak semua yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu terlarang dilakukan oleh umatnya contoh ada nggak riwayat yang menyatakan Rasulullah umroh pada bulan Ramadan itu enggak ada Hai kalau definisi tadi apa orang bahasanya itu bid'ah atau mengadang-adai sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah maka Rasulullah tidak tidak pernah umroh bulan Ramadan terus kita yang umroh bulan Ramadan bagaimana Pak ya masuk neraka dong karena tidak mencontoh Rasulullah kalau definisinya seperti itu maka definisi seperti itu mohon maaf kurang tepat kurang tepat yang tepat definisi bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalil syaratnya dalam agama apa dalil syarat yang disepakati empat Quran sunnah ijmaqiyas Hai sekarang saya tanya umroh pada bulan Ramadan meskipun tidak dicontohkan oleh Rasulullah maksudnya tidak pernah dilakukan apakah ada dalilnya dalam Quran Hai enggak ada dalam sunnah ada dikatakan bahwa siapa yang umroh bulan Ramadan taadilu hajjatan sebanding pahalanya dengan melakukan ibadah haji padahal beliau tidak pernah ibadah umroh pada bulan Ramadan semua umroh beliau dilakukan pada bulan Dulkadah Hai empat kali hajinya hanya satu kali Hai adalilnya tadi taadilu hajjatan meskipun tidak dilakukan oleh Rasulullah ini kan ibadah payah ada lagi contohnya Pak Hai Adhan mohon maaf Rasulullah tidak pernah Adhan di mesjid jadi Mu'aldin ini masuk neraka semua nanti kalau definisi bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan dilakukan oleh Rasulullah jadi definisi itu keliru Tuhan tidak tidak jami tidak mani kalau bahasa balagok tidak mencakup Hai definisi yang sempurna Hai mohon maaf Bapak zakat pakai apa Hai pakai beras itu Rasulullah seumur hidup tidak pernah zakat pakai beras itu mohon maaf mohon maaf Rasulullah zakatnya hanya pakai gandum dengan kurma karena makanan pokok kutul baladnya Hai orang Arab pada saat itu adalah gandum dengan kurma kalau definisi bid'ah itu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi maka Bapak zakat harus pakai gandum atau pakai kurma pakai beras nggak boleh apalagi uang itu bid'ah dolalah itu maka ulama itu pinter ulama itu bijak gitu ya Oh ternyata ada dalil namanya kias Hai dikiaskan gandum itu dengan beras-beras itu dengan gandum ya makanan pokoknya orang Indonesia orang Asia adalah beras maka diperbolehkan berzakat dengan selain gandum gitu mungkin di sana di Papua makanan pokoknya sagu ya zakatnya pakai sagu gitu Hai jadi kutul baladnya orang Papua misalnya bukan beras bukan beras bukan apa sagu ya sagu Kenapa kearifan lokal dan banyak contohnya jadi ini definisi tadi itu kurang tepat bid'ah itu ada tiga apa ya ini nambah-nambah wawasan lah bid'ah itu ada tiga ada albid'ah fil-aqidah ada albid'ah fil-ibadah ada albid'ah fil-muamalah ada bid'ah dalam akidah contohnya bagaimana Pak ada orang mengakui bahwa setelah nabi ada nabi baru itu bid'ah fil-aqidah seperti yang dilakukan oleh siapa Ahmadiyah dia menafsirkan khotamun nabijin itu cincin bukan penghujung nabi padahal sudah menjadi ijma ulama ijma umat Islam bahwa khotamun nabijin adalah Rasulullah lana biya Ba'di kalau ada faham apa saja yang meyakini bahwa setelah Rasulullah ada nabi itu bid'ah fil-aqidah itu sesapa ada tuh keyakinan orang syiah mohon maaf kalau ada syiah di sini ya ada ada syiah di sini Pak ya paling saya banter mengatakan sesat aja enggak sampai kafir ada keyakinan Khuma ini apa siapa itu yang meyakini 12 imam itu maksum padahal bukan nabi maksum itu artinya terjaga daripada dosa itu masalah akidah tapi saya nggak berani kalau sampai mengafirkan kan kalau tadi Ahmadiyah Oke lah karena dia meyakini itu kalau ini meyakini bahwa 12 imam itu maksum atau orang syiah yang meyakini Sayyidina Ali sebagai Tuhan namanya syiat gulat mungkin sekarang sudah ada sudah enggak ada syiah itu secara umum dibagi tiga Pak ada syiah mufadilah ada syiah muallihah ada syiah muqaddisah nggak perlu dihafal Pak ya yang pertama syiah muallihah itu syiah yang menuhankan Sayyidina Ali luar biasa Pak Sayyidina Ali itu sampai dituhankan disembah Nabi aja nggak ada yang nyembah makanya Sayyidina Ali itu makamnya nggak ditemukan karena disembah sengaja disembunyikan kemudian ada syiah muqaddisah yang mengkultuskan Sayyidina Ali ini juga banyak cabangnya termasuk yang yang tadi itu yang sampai apa namanya memaksumkan itu muqaddisah rata-rata syiah muqaddisah ini mencacimaki sahabat saya pernah baca buku Abu Bakar LA ini apa ini bukan Lenteng Agung ternyata bukan Los Angeles tetapi laknatullah alaih itu kita kan biasanya Abu Bakar RA ya Radhiallahu'an ini LA ini saya kasih contoh aja ini ya kalau masalah usul ya tegas Pak ya ini jangan sampai masalah usul dibawa ke masalah furuk masalah furuk dibawa ke masalah usul itu yang keliru masalah kunut tuh masalah furuk Hai jangan sampai dibawa ke masalah usul Pak yaitu masalah furuk itu ya silahkan yang mau kunut silahkan yang mau enggak silahkan tapi kalau masalah Nabi masalah usul itu masalah Tuhan masalah usul Hai apa tadi al-bid'ah fil-akidah yang kedua al-bid'ah fil-ibadah contohnya seperti apa konkretnya Pak ya bid'ah fil-ibadah itu Bapak sholat subuh dialun-alun jam 8-8 rokaat nggak ada dalilnya tuh ada dalilnya mungkin olahraga kita lagi sehat nih jemur begitu sekalian itu dalilnya olahraga itu Pak biar terhindar dari apa gitu itu jelas itu bid'ah fil-ibadah ada pun al-bid'ah fil-mu'amalah dianjurkan oleh para ulama kita membuatnya sebanyak-banyaknya al-bid'ah fil-mu'amalah contohnya apa bikin HP itu dianjurkan membuat kemaslahatan-kemaslahatan sebanyak-banyaknya apa lagi Pak bikin mobil itu bid'ah tapi fil-mu'amalah al-aslu fil-mu'amalah al-ibahah asal hukum mu'amalah itu itu ibahah kecuali kalau ada yang bertentangan dengan hukum Islam jadi kalau bid'ah dalam mu'amalah justru dianjurkan sebanyak-banyaknya Hai apalagi contohnya Pak ini bikini bid'ah ini tapi fil-mu'amalah Hai nggak apa-apa bikin sebanyak-banyaknya Hai apalagi semoga yang berbau mu'amalah itu boleh selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam Hai dan bid'ah itu sifat bayar bukan hukum hukum itu ya ada lima apa haram halal manduk apa makruh mubah itu hukum kalau bid'ah itu bukan dia sifat dia dan mohon maaf Hai maulid ini bid'ah atau tidak Hai kalau mengikuti definisi yang disampaikan oleh sebagian orang tadi itu maka ya bid'ah karena tidak ada contohnya dari Nabi yang bentuknya seperti ini Hai tetapi kalau melihat Hai apakah isinya bertentangan atau tidak kemudian dengan merangkum semua dalil tadi maka justru diperbolehkan bahkan disunnahkan maka kalau ada orang Islam marah pada saat ini gara-gara karikatur Hai Charlie siapa itu hebdo itu ya wajar Napa harus ada orang-orang yang seperti Saiduna Hamzah jangan lemes semua Pak ya harus ada yang marahlah Saiduna Hamzah itu ketika nabi dilecehkan oleh oleh siapa eh Abu Jahal Hai dilempari kotoran langsung didatang itu oleh Saiduna Hamzah Saiduna Hamzah itu pamannya Nabi baik gelarnya Sayyidu syuhadat ditampar ditempeleng Abu Jahal enggak berani ngelawat eh harus ada orang-orang yang seperti itu jadi agar bergerak tidak lagi menghina martabat Islam terangkat Hai ini kan toleransi ya yang masalah usul kok toleransi masalah usul jangan toleransi ada seorang anak kecil pernah saya sampaikan juga kalau tidak salah pada masa al-imam Abdurrahman ad-daibai ini tadi bacanya al-barjanji baik ada maulid itu banyak ada simtud duror ada al-barjanji ada ad-daibai kalau ad-daibai ulama asli yaman ahli hadis juga saya sering baca itu kemudian beliau seorang muarrih ahli sejarah dan madhabnya syafi'i dipondok saya dulu pakainya itu sering saya baca dulu sempet hafal tuh Alhamdulillah il-kawiyyil ghalib al-waliyyil talibin ba'isil warisil manihis salib sempet hafal dulu dipondok suatu hari Imam ad-daibai beserta rombongan ini ingin melaksanakan umroh plus ziarah ke makam baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tiba-tiba anak kecil usia 8 tahun menghampiri beliau Imam saya dengan mau umroh mau ziar gimana kalau saya ikut enggak boleh Hai enggak boleh nanti jamaah ke sini kamu ke sana jamaah ke sana kamu ke sini enggak boleh tapi saya pengen tanya kata Imam ad-daibai kenapa pengen ikut Hai saya rindu dengan Rasulullah itu luar biasa saya rindu dengan Rasulullah jawabannya itu saya enggak tahu anak kecil usia saya 8 tahun sudah sudah mengenal Rasul begitu dekat gitu Hai mungkin orang tuanya kali baik Hai tetap enggak boleh kata Imam ad-daibai akhirnya berangkat rombongan Hai dua minggu di perjalanan sampailah ke makam baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam itu betapa kagetnya Imam ad-daibai melihat anak kecil yang pengen ikut itu sudah ada Pak di depan Hai makamnya Rasulullah ini yang cerita al-habib mundir bin Fuad al-musawah bimpinan majlis Rasulullah itu baik kamu ada di sini kata Hai Imam ad-daibai iya katanya kata anak kecil ini ketika rombongan sudah agak jauh saya itu masuk ke peti rombongan paling belakang gitu mungkin diam-diam terus selama perjalanan dua minggu kamu makan minum dari mana itu rindu saya cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam melupakan saya daripada makan dan minum luar biasa itu kemudian si anak kecil ini bertanya kepada Imam ad-daibai Imam mohon maaf ini betul tanah yang pernah diinjak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam benar kemudian dia ambil dia hirup tanah itu meninggal kisahnya begitu kemudian dimakamkan di luar Madinah karena bukan penduduk asli Madinah selesai rangkaian umroh ziarah Imam ad-daibai kepikiran anak kecil ini kemudian ziarah itu Pak ini namanya para wali Pak ya cerita-cerita para wali ziarah dilihat dengan mata batinnya ini kok makam bergeser Pak ya ini percaya nggak percaya Pak ya ini kok makam dilihatnya bergeser gitu Hai dilihat bergeser beliau melihat dengan mata batinnya makam si anak kecil itu sampai dekat dengan makamnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam apa kata beliau anak kecil ini sedari hidupnya begitu cinta dengan Rasulullah begitu rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sampai bela-belain nggak makan nggak minum sudah matinya pun pengen dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Hai itu anak kecil Pak usia 8 tahun di kita bagaimana Pak usia 8 tahun main HP Pak ya main online Hai Pak Haji mau kemana mau ke masjid Kenapa ke masjid rindu saya cinta saya kepada Rasulullah menyebabkan saya pengen ke masjid gitu-gitu kira-kira Hai kalau ditanya Hai bagaimana caranya agar bisa mimpi dengan Rasulullah caranya ketika melakukan sesuatu itu diniatkan itibau Rasul mau ke masjid kaki kanan niatkan itibau Rasul keluar masjid kaki kiri Pak kaki kanan kaki kiri niatkan itibau Rasul ini saya dapat resep dari guru-guru mulia kalau pengen ketemu nabi dalam mimpi itu pertama selain banyak solawat ya kemudian kedua itibau Rasul dengan berupaya memperbanyak apa mengamalkan sunnah-sunnah beliau makan pakai tangan kanan kemudian masuk kamar mandi diniatkan itibau Rasul pakai tangan pakai kaki kiri keluar kaki kanan setelah wudhu berdoa jadi semua aktivitas positif itu diniatkan itibau Rasul kalau kita pengen ketemu yang ketiga khidmah liummati Muhammad berupaya untuk melayani umat Rasulullah yang keempat kata para ulama ad-da'wah jadi dakwah untuk menyebarkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama solawat yang kedua itibau Rasul apa mengamalkan sunnah Rasulullah yang kedua yang ketiga khidmah diperbanyak kepada umat Rasulullah yang keempat ad-da'wah ya mudah-mudahan salah satunya bisa kita lakukan Pak ya minimal solawat itu Pak diperbanyak inna awlan nasibi yaumal qiyamah aksaruhu ma'alayya sholatan orang yang paling istimewa orang yang paling utama orang yang paling mulia kelak pada hari kiamat orang yang paling ber yang paling dekat denganku kata Rasulullah yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah yang aksaruhu ma'alayya sholatan yang paling banyak membaca solawat Hai saya mau kasih ijazah ini Hai tapi Bapak amalkan baik biar dapat oleh-oleh gitu ada ijazah Hai dari Habib Saggab pimpinan bersantren Nurul Iman parung ada orang parung di sini Hai beliau pernah memberikan ijazah begini Pak kalau Bapak hidup itu merasa sulit gitu ya merasa sering banyak masalah ekonomi enggak lancar banyak utang misalnya Hai Bapak mengamalkan salawat namanya Syajarotun Nukud saya pernah kasih juga ke Pak Sayu Pak Suyadi nama salawatnya Syajarotun Nukud Hai apa itu artinya Pak pohon uang pohon duit Hai ceritanya begini Habib Saggab itu ketika mencak mesantren nyantri di Aljazair beliau punya guru wali gurunya Pak namanya Syekh Balqaid gurunya para ulama Syekh Balqaid dilihat oleh Syekh Balqaid segap Hai kamu ini kalau pulang susah ini mata batinnya Hai namanya guru paham psikologi murid baik kamu kalau pulang bakal susah ini kayaknya udah kamu amalkan salawat namanya salawat Syajarotun Nukud biar kamu enggak susah biar seolah-olah di depan rumah kamu itu ada uang Hai Kiai kalau disini ya Syekh saya itu enggak nyari dunia masa salawat untuk dunia sepokongnya amalkan lah biar kamu enggak susah insyaallah diamalkan redaksinya bagaimana Kiai redaksinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alis Sayyidina Muhammad 400 kali setelah sholat isya jangan lewat subuh ya 400 kali setelah adalah sholat isya jangan lewat subuh redaksinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alis Sayyidina Muhammad Hai enggak lama Pak paling 10 menit kalau yang biasa salawat 12 menit lah ya Hai itu Pak mohon maaf Habib Saggab Hai itu ketika pertama kali pulang ke Indonesia istrinya cuma punya satu baju itu Pak jadi kemana-mana bajunya cuma satu beliau mengamalkan itu tujuh tahun sampai punya pesantren di Parung namanya Nurul Iman itu santrinya 27.000 gratis semua gratis semua jadi dari mana uangnya walau alam saya hanya mengamalkan sholawat Hai tanahnya 250 hektar apa 2500 hektare Hai dari mana beliau punya usaha sampai 50 usaha itu Hai kata beliau orang pelit sekalipun pengen ngasih itu bolong ininya apa sakunya Hai nggak tahu ini berkah sholawat saya cek ternyata memang sholawat itu begitu dalam hadis begitu ada seorang sahabat Nabi saya ini ingin memperbanyak sholawat untukmu Hai harus berapa banyak Hai yang masih tak kata Nabi terserah engkau bagaimana kalau sepertiga Hai masih tak terserah engkau wainzidta fahuwa khairullah kalau ditambah ya itu lebih baik bagimu apa kata beliau fa aja'alul laka sholatikullah kalau begitu seluruh hariku seluruh hidupku akan aku gunakan untuk bersolawat kepadamu apa jawaban Rasulullah Izan tukfaham maka wa yugfarulakadhan buk itu hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmidzir Izan tukfaham maka wa yugfarulakadhan buk kalau begitu semua hajatmu semua keinginanmu semua cita-citamu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa besokmu diampuni olehnya ada lagi satu riwayat itu Nabi bagaimana kalau doa-doa saya ini saya gantikan dengan bersolawat kepadamu sama jawabannya kalau begitu hajatmu cita-citamu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik hajat dunia maupun hajat akhirat jadi Bapak kalau tidak berdoa nih maksudnya males doa gitu jangan males Pak itu dengan bersolawat itu cukup Hai dengan bersolawat itu cukup karena tadi tukfaham maka wa yugfarulakadhan bukak kalau mau mengamalkan tadi redaksinya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alih Sayyidina Muhammad saya banyak ijazah salawat kalau mau tapi satu-satu aja Pak ya ada satu salawat ini kalau Bapak nanti meninggal Hai ingin diiringi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masyur di kalangan ulama-ulama jamaah seperti Syekh Ali Jum'ah Mufti Mesir masyur di kalangan ulama-ulama halusunawal jamaah salawatnya redaksinya begini Pak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Nabiyyil ummiyil habibil alil qadril adibil jah wa ala alihi wa sahbihi wa salim Bapak amalkan setiap hari Jum'at 10 kali saja yang sudah mengalami pandangan mata batinnya para wali itu ketika meninggal diiringi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah menyaksikan Oh iya Oh iya tapi orang-orang yang enggak setuju yang anggap bid'ah ya enggak apa-apa Hai biar beda pendapat payah Hai Habib Umar itu pernah ngasih ijazah kalau ingin bertemu Nabi dalam mimpi salawatnya begini Pak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nurikassari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur salawatnya atau begitu Hai nanti kapan-kapan Hai kita selawatan bayah saya punya ijazah dalailul khairat nanti mungkin bisa diamalkan disini diijazahkan disini itu kalau dihitung Quran tuh sekitar dua jus setengah itu Hai jadi Bapak kalau mau selesai baca dalail sekitar dua jam itu sudah selesai Hai itu kumpulan salawat pengarangnya al-imam Abu Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli Hai udah jam 6 ya Hai mudah-mudahan walaupun kemana-mana ada manfaatnya dan saya berdoa berharap mudah-mudahan hadirnya Bapak disini menjadi investasi menjadi amal soleh yang nanti bisa dipetik hasilnya di akhirat mohon maaf ya usaha Bapak disini amal soleh yang Bapak lakukan itu Insyaallah akan berpengaruh juga kepada keturunan anak-anak Bapak ini tema baru sebenarnya sering saya sampaikan beberapa kali saya sampaikan jadi baiknya orangtua itu akan menjadi sebab apa menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak solehnya orangtua menjadi sebab terbesar solehnya seorang anak bahkan tidak hanya berpengaruh anak itu menjadi soleh anaknya keturunannya dijaga sampai tujuh turunan itu saya cek dalam tafsir ketika membaca ayat wa'ammal jidaru faqana lihulamaini yatimaini fil madinati waqana tahtahu kangzullahumma waqana abuhumma saliha jadi ketika nabi khidir menegakkan bangunan milik anak yatim itu ditanya oleh nabi musa kenapa ditegakkan kalau bisa ambil saja upahnya kemudian pada saat itu pisahkan bayang antara nabi musa dengan nabi khidir kemudian nabi khidir menakwilkan kenapa saya menegakkan bangunan milik anak yatim itu kanzullahumma karena dalam rumah itu ada harta yang sangat banyak pembendaharaan milik anak yatim itu yang tiada terhitung para ulama ada yang menafsirkan harta betulan ada yang menafsirkan ilmullah ilmunya Allah jadi harta milik anak yatim itu dijaga melalui nabi khidir kenapa pak waqana abuhumma saliha terusan ayatnya karena buyutnya dulu orang tuanya dulu itu saliha orang yang gemar melakukan amazoleh orang soleh lah gitu jadi solehnya kita disini pak rajinnya baca Quran saya yakin itu akan menjadi investasi di kemudian hari selain berpengaruh kepada anak kita menjadi soleh mereka pun akan dijaga makanya ada seorang ulama besar namanya al-imam muhammad ibnul munkadir namanya itu beliau mengatakan begini Allah akan selalu menjaga sebab orang tua yang soleh sebab kedua orang tua yang soleh waladahu anaknya tidak ada anaknya wawalada waladahu anak daripada anaknya cucunya keturunannya tidak hanya keturunannya wakuryatahu lati huwafiha kampung dimana ia tinggal tidak hanya kampungnya wawalada waladahu masyarakat sekitarnya jadi yang soleh satu insyaallah soleh semua pak ya yang soleh satu yang dapat manfaat banyak jadi kesolehan itu insyaallah akan berpengaruh pak ada seorang ulama besar kibarut tabi'in namanya al-imam sa'id ibnul musayyib karena membaca ayat tadi itu itu sampai mengatakan kepada anaknya ya ibni la'azidanna fi solati min ajlik anakku kata sa'id aku ini menambah solatku memperbanyak solat sunnahku min ajlik semata-mata untukmu karenamu kata sa'id rojaan an'uhfadha fiq aku berharap engkau dijaga oleh Allah keberkahan Allah mengalir untukmu itu sa'id ibnul musayyib kalau abdullah bin mas'ud kalau bangun malam tuh sampai nangis ngelihat anaknya tidur nak saya bangun malam ini kiamul layl tahajud ini untukmu agar engkau dijaga oleh Allah agar engkau diberikan keberkahan oleh Allah mudah-mudahan pak ya bukan berarti saya soleh bukan ini upaya kita upaya kita untuk terus melakukan kebaikan sekecil apapun ya sedekah ya kiamul layl ya tilawah quran ya ngajar seperti ini ini kan kebaikan semua ini pak ya baca maulid ya memperbanyak salawat insyaallah insyaallah akan menjadi kebaikan dan berpengaruh untuk masyarakat sekitar juga dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin al-fatihah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin inna nas'aluka bi kullis min huwalak ala sayyidina Muhammadin wa ta'ala assalamualaikum wa barakatuh assalamualaikum ya sebab saya mau shalak isroh sila terima kasih 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 Terima kasih.